Hai panggil lagi berdua kamu ngutangi Hai mana nggak apa-apa misalnya mau mau kiai diutang sidik-sidik ya rapapun Tengoknya agak-agak tengoknya ngelangkai asetnya asetnya 10 juta ya utangnya yuk itu nggak mau pantasnya 2 juta apa 100 juta-100 juta berarti susok nggak apa-apa nggak ada rapapun sempetnya ngutang itu nggak lebih asetnya itu yang jelas boleh asal jenis yang percaya oleh anak percayaan diranku kira-kira selesai khawatir guswak ngulain utang lewudi lain-lain arasi percaya tetap orang hasil dari rasa khawatir kalau sudah suara kepikiran orang-orang tahu kita suara sih kalau ya kepikiran juga Allah itu dimana sekolah yang khadis Allah ada amat ditanya Nabi untuk ngetes dia mu'mindah ketika ditanya ayin Allah fasha ratila sama sama Nabi dibenarkan ya sama Nabi dibenarkan bahwa Allah itu diatas tapi kerasa mikir lalu Allah duduk di kursi kursinya itu dari singgah sana gini terus mulut serasa mikir memang misalnya kalian mikir gampang aras itu diciptakan Allah kursi juga diciptakan Allah kalau diciptakan berarti aras dan kursi yang butuh kudrohnya Allah bukan kudrohnya Allah yang butuh kursi yang aras ya semuanya biasa harus harus mengaras masya undangnya kalau diciptakan kursi ya diciptakan nah bangsa dirus bahwa ya di itu daripada kayak Allah ada dimana-mana tercacili-cili mana takut banyak malah disimpul aduh repot benar kalau dimana-mana kalau gitu malah repot benar ya orang-orang tak tahu malah bingung Allah ada di hati baru saya malah repot benar nah makanya Allah sekarang mensifati dirinya sanud qur'an air sanud semacam-macam Allah itu soboh jat yang menciptakan langit bumi Allah itu siapa yang bikin benar bakhra ini hajizah Allah itu siapa yang yujibul muttara Allah itu siapa yang wayaksifus sur ya sudah seperti itu saja jadi menerangkan Allah itu terangkan lewat reputasi Tuhan atau akhwal ya atau akh'alwah bahwa Allah itu yang menciptakan langit bumi yang ya sudah seperti itu hindari ngomong Allah yang mengarah ke gunur dan jiha bahwa Allah itu butuh tempat butuh apa ngiling-ngiling tadi kalau suhuun sing haji pulau nyifati Allah kama wasofa nafsa sebagaimana Allah mensifati dirinya sendiri segera usah mikir macam-macam misalnya ini faham semacam-macam dua faham ini menjadi kelompok besar yang satu disebut ahli sunnah yang takwil yang satu disebut ahli sunnah yang takwil takwil itu semua sifat Allah yang ada di Al-Quran di takwil di analisis supaya Allah itu tetap bahwa Allah itu beda dengan beda dengan tapi kalau menurut faham Ahmad bin Khambal yang diikuti Ibnu Temi yang menjadi tren ulama wahabi itu di takwil ya di takwil misalnya ya duwah faham utai tangannya Allah sanduri tangannya wongakai berarti Allah di tangan ya tapi takwil tangan semuanya terus pokoknya karena ayat seperti itu itu sangking banyaknya sangking banyak ya sudah seperti itu tapi kita yakin tangannya Allah itu ada tangan karena tangan itu sudah dibahas dari Mamsafi'i tangan itu sudah dibahas jadi orang itu tangan yang bentuk fisik sembuh gemangannya misalnya tangan-tangan raja mana ini kekuasaan raja misalnya lempar batu sembunyi tangan tangan itu bisa sembunyi semuanya 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 orang rata yang dijawab jadi lempar batu sembunyi mungkin sudah dibahas bahasa itu serau makna aneh makanya teorinya Mamsafi'i itu sederhana sesuatu yang sudah menjadi bahasa itu rata makna aneh pokoknya 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 kalau beri beberapa contoh kalau ada kasus di monocromo kemudian intelijen di Jakarta tahu bahasanya kan kasus di monocromo dibantul diketahui oleh Jakarta terus diketahui tidak apa-apa yang tidak apa-apa yang diketahui mana ini roh pokoknya diketahui diketahui terlalu banyak diketahui tahu itu harus pakai alat alat itu mata kalau jauh berarti tidak tahu kasus mana ini koran yang diketahui itu diketahui tapi apa itu itu apa itu apa itu dia sudah seperti itu kalau orang jalan kalau ada dari dari pengeran yang diketahui melaku diketahui orang nampak mobil jenis melaku terus sampai jumatan orang kalau kejumatan itu dihitung jalannya perjangkah sama tidak nampak mobil yang itu berarti puter aneh aduh jadi ada gajar aneh segera tak jenis berarti agomo itu tidak seperti itu makanya dari Imam Muzali orang memahami agomo itu akhirnya agomo jadi rumput ini kalau mencoba bola balik kalau mencoba bola balik dan saya sangat banyak belajar kitab dan fatwanya seperti saya ini saya kan berkali-kali ngomong sekarang Imam itu di depan soft paling baik itu soft awal baru agak baik soft kedua kurang baik lagi soft ketiga kalau sudah tahu yang baik soft awal kenapa desain medjet memanjang artinya selatan utara yang panjang soft awal semua selama medjet memanjang ke timur pasti ada soft dua dan tiga jadi medjet itu nyelirit ngalor hidun benkabes soft itu bagaimanapun ada soft sani dan sale soft dua tiga itu karena didesain memungkinkan ada soft coba kalau didesain hanya satu soft memanjang selatan utara pasti semuanya soft awal terus ada urutan dalam itu yang paling abdul yang an yaminin imam jadi yang kanannya imam lebih abdul ketimbang an yasarit imam berarti imam kondak kok pol kide selagi imam di tengah terus tetap ada yang kiri abdul kabe imam dak kide biar semuanya yaminin imam semuanya sisi berarti imam pojok kide selatan utara abdul kabe mergosof awal kabe an yaminin imam tapi agama maksudnya orang uniku orang uniku yang paling abdul orang yang memperjeli dalam agama itu rusak agama itu jadi bulat sanggeng khawatir Allah tidak tempat sampai darah Allah tidak gelap darah di tempat padahal sama-sama punya resiko darah dimana-mana tidak sama-sama punya resiko makanya kita dilatih Tuhan Allah yang memberi rezeki kamu Allah yang menciptakan langit dunia yang seperti itu makanya ini beliau meritik paham ilmu kalam ilmu kalam itu ilmu selimut bakas pengirang akhirnya tambah bulat karena menghindari tadi menghindari Allah tempat di atas akhirnya menghindari Allah di atas menghindari kesannya Allah butuh tempat tempat Allah enggak di tempat lalu dimana ya enggak dimana ya dimana bingung tapi kan cacile kan saya ngaji tahu kita enggak melantok cacile semua semua semarin ini langit bumi permain 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 cacile langit bumi guru teka kan mengekei permain apa guru teka bisa bikin langit dan bumi karena bisa ayo minta sama bu guru dikasih permain yang ada bu guru apa yang ada bu guru nyatanya Allah enggak bisa kasih permain contohnya permain Allah sehingga langit bu guru teka itu Allah berarti sehingga langit permain bahaya ya bahaya diling itu terus mengenalkan diri sendiri itu baik jadi niru ada di pangeran mengenalkan beratnya itu ada yang mengenalkan secara hakikat ada mengenalkan secara tanah surat tanah surat apa mengistilahkan dirinya intan suruh wah yang suruh kumpul yang dilim dulunya aku apa aku tak dulu kan aneh yang tidak butuh kalau mengistilahkan dirinya kamu menolong apa mantan kamu ngutangi maksudnya tidak apa-apa misalnya dihutang sidik-sidik apa penting saya melangkah ACT ACT 10 juta ya hutang apa apa 2 juta 2 juta 2 juta 1 juta berarti susuk apa tidak tidak sepertinya hutang itu tidak lebih asetnya itu yang jelas boleh asal yang percaya tidak tidak percaya kan itu yang rasa khawatir sepertinya tetap tidak 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 percaya kan karena tadi kalau balik ngaji itu orang merasa suci nabi itu begitu antinya sama hutang tapi cara lahir nabi itu ketika itu punya tanggungan meskipun dikai jaminan baju ya sudah seperti itu nabi yang menghentikan syaratnya imam yang sama fatih ini tapi standar ideal yang umul kamu maaf rah hum di kitab bila fa ingka nufil kira at isawa an fa af kor imam yang macam koran paling benar nah koran benar yang paling alim itu nabi menghentikan dengan standar ideal tapi nabi nabi menghentikan selalu khalfa mangkola lah ilah yang makmum sok wah sementing imam yang lah lah ilah jadi standar ideal standar sosial tapi mati dihutang tapi dihutang malah mati katak yang goblok seneng orang yang beras dia mau hutang dihutang dihutang ibrat akhirnya anaknya binasen ramangan gara-gara babaknya pedih ini goblok tidak suhut tapi tidak tak itu goblok atau suhut goblok jadi ada suhut ada goblok jadi dari mam shafi'i ada orang yang tasawwuk itu mulai subuh jawarat itu harus wajat tahu ahmad itu harus ahmad utaknya harus umrah shafi'i sanggeng gede yang tasawwuk tasawwuk subuh itu rasanya menghentikan asad duhur wajat tahu ahmad duhur bisa ngomong ahmad sanggeng gede masyafi'i yang tasawwuk tapi tasawwuk juga goblok misalnya orang anti-hutang lo anti-hutang ya lah tapi misalnya anak S&N lorok ada nombok perkara ini pedih pedih itu goblok hati-hati ya goblok anak lorok diperiksa nombok pedih masyarakat itu mencontohkan sekian ya tidak bisa menghentikan masyarakat pokoknya utang dihindari masalah tapi tidak sesuai utang nah kecuali mustafa utang sarapan pizza sarapan utang sarapan pizza ini gendeng ini tidak utang ini mau demihal sifat sekunder yang tidak penting di ruang apa makanya fatwa saya dalam masjid seperti itu sekarang tren apa boleh uang zakat diberikan masjid menurut imam falsa itu artinya bisa masjid bisa masjid tapi masjid itu lucu kalau masjid diberikan sesuci misalnya alat mandi ini tidak masalah masjid di desa di Jumatan orang-orang menarang yang tidak ada duit 100 pagi 100 kamar mandi masjid dikatakan masjid sandal tutup kerana tidak cocok kalau menurut saya masjid itu satu paket dengan orang-orang syarat saya sholat itu yang suci ini saya menurut saya menurut saya masjid yang baik itu siapa masjid yang di dalamnya itu banyak orang-orang yang sesuci saya pakai sesuci itu melibatkan air kalau airnya baik alat sesuci baik berarti masjid itu baik saya seperti masjid menarangnya larang tidak larang lampu ini ada granit lain 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 tapi alat sesuci ini itu tidak bisa sekarang sudah selera kayak pager batu granit bingkuk keramik macam-macam tidak motor yang pokok tempat sujud sama alat sesuci tapi tidak masalah pakai saya tapi tidak motor yang tidak masalah itu kalau lama tahu bedanya saya pikir menurut dibangun miliata singgul sujud ya sudah seperti sepatutnya mau menurut jam ya menurut dikunci mau demi lindungi jam menurut orang melihat lindungi jam segera segera 1 juta berarti dikunci demi lindungi jam bukan negara menurut melindungi jam berapa ya menurut bukak baik paling tidak orang sholah dan orang orang haram masjid dikunci sampai orang sholat masjid itu diwakafkan untuk jadi kalau ruang dalam itu dikunci tetap gerbang harus dibuka supaya orang sholat itu bisa minimal ada kamar mandi satu yang dibuka karena masjid itu diwakafkan untuk kecuali sudah kasus real banyak preman banyak lontek misalnya tidur di situ beraktifitas maksia di situ kalau real bukan duhma real itu baru boleh kalau ada orang lapor bahwa mesjid yang diperjalanan karena sepi dipakai pacaran kalau real caranya tidak duhma itu boleh kalau ada yang berakhir di sholat baru ngomong kembali di mandi di sholat itu boleh kunci nanak ini panitia bisa maji orang yang maji bisa haji karena sholat ulama besar rugi tenang di sholat ulama garam di kunci tak dibuka jam icah dikunci dan melindungi, jam-jam menit kan orang-orang di tengah-tengah oke lah yang di tengah itu kunci tidak apa-apa tapi tetap teras-terasnya bisa dipakai PP itu diwakafkan untuk nombor memang banyak kasus misalnya orang nakal disitu kemudian dari kita, pernah mengurus majid kemudian kita berkaitan dikati itu sangat berkaitan wanita yang dikati karena itu bukaan dikati dia berkaitan wanita jadi disitu saja kita berkaitan disomasi kita berkaitan wanita ituiedzinya diberkati jalan dengan pria diberkati wanita wajid sampai sholat melihatnya itu mati perkenaan itu hal ini sama di kunci HR saya mengambil jamaah saya melayu-mulai perkataan itu dikunci jadi sering ngonton yang ngelapor macam-macam, saya dengar betul saya ratikan, saya harus mendengar bodoh-bodoh nyata terlalu dari panitia ya dibuka jadi parah-parah nah kalau seperti itu harus kita mikir maslahat dan matur ini maslahat dan matur jika bangun dengan uang zakat dan enggak ada pilihan zakat itu kalau bisa jangan dikasihkan medjid karena pendapat sabi lillah sabi lil khair itu minoritas sekali dalam fukti, tapi kalau medjid itu dengan makna tempat sujud atau tempat sesuci yang mendesak untuk kepentingan sholat yang saya ulang lagi, yang mendesak untuk kepentingan pager, menoro keramik-keramik mewah itu tidak terkait dengan mendesaknya sebuah masjid kalau kita harus mengajikan masjid, masjid itu ideal idealnya begini, bayangkan sesuci lah jadi suci kayak ulama-ulama dulu itu orang kalau mau ke mesjid pasti melangkai air yang lebih dari dua kolam masjid kalau sekarang itu tidak usum ya karena orang sekarang yang tidak kesehatan itu tidak steril ada kranil ada steril tapi itu penting masjid yang baik itu diisi oleh para penghuni yang senang sesuci karena itu sesuci itu alat utamanya air kalau seperti itu tidak apa-apa tapi sekarang masjid kan tidak 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 itu yang kata Nabi alamatnya kiamatnya umatku harus bergubah tapi kalau bangun yang tempat sujidnya tempat toharuhnya itu bagus ya yukhibbuna ayyata tohar